Hello everyone, welcome back again. So kali ini kita akan update CoinBitGear dimana baru-baru ini ada beberapa news-news positif untuk CoinBitGear Bryce. Dan menurut gue sendiri CoinBitGear adalah salah satu coin yang kebal dengan FAT atau tahan dengan berita-berita negatif. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak adon surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue update dari CoinBitGear ini sekitaran 2 hari yang lalu dan pembahasannya sangat panjang sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kalian pertanyakan sudah gue bahas di video gue sekitar 2 hari yang lalu. Silahkan kalian tonton di sini apabila kalian telah ketinggalan dengan update-an sebelumnya dari CoinBitGear Bryce. Dan untuk baru-baru ini ada beberapa informasi yang telah disampaikan oleh developers CoinBitGear mengenai pengiriman mobil demo CoinBitGear ini ataupun dengan proyek unggulan yang dimiliki nama sebagai Cube Bryce telah dikirim dari negara Cina ke negara Uni Emirat Arab. Dan selain itu pun mengenai platform peer-to-peer exchange dari CoinBitGear telah dinobatkan ataupun telah diresmikan akan di-launching sekitar 5 hari ke depan, tepatnya di akhir bulan Agustus sekarang. Dan selain itu pun ada beberapa news-news positif yang lain yang akan kita bahas di video kita kali ini. Dan tanpa monggara-monggara soramat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pebahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari CoinBrice apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi harga dari CoinBrice per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 3,51% dan harganya di 0, ada sekitar 6,0 di belakang, 2,118 USD. Nah jadi untuk CoinBrice ini masih tetap bertahan di atas kepala 2 walaupun kemarin sempat turun di bawah kepala 2 tetapi hanya di 1,9. Sementara gue pasang jaring itu di kepala 1,5. Karena yang gue telah nyatakan, gue masih akan tetap tambah muatan untuk CoinBrice ketika Bryce menyentuh di harga 1,5 dan memiliki 6,0 di belakang koma. Nah tetapi sekali lagi disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk kalian tambah muatan atau membeli dari CoinBrice. Karena yang kita tahu di CoinBrice ini banyak sekali puder-puder yang selalu menyebarkan berita-berita negatif. Tetapi dikala orang-orang meragukan dengan suatu aset tersebut dan ketika proyek tersebut menurut gue sendiri adalah memiliki suatu potensi yang akan menjadi besar di masa depan, gue masih akan tetap serok dan masih akan tetap gue hold. Beginilah yang terjadi untuk CoinBrice. Tetapi yang perlu kalian perhatikan, walaupun di video gue sebelumnya gue telah menyatakan Bryce masih akan tetap aman dalam 5 tahun ke depan karena developers CoinBgear ini telah menyatakan di dalam sesi AMA kemarin Bryce masih memiliki sumber daya yang cukup minimal sampai dengan 5 tahun ke depan. Tetapi yang perlu kalian tahu, CoinBrice ini liquidity-nya itu di-lock sampai dengan tahun 2100. Atau lebih kurangnya sekitar 79 tahun. Jadi untuk potensi CoinBgear ini bakalan skem itu sangat kecil sekali kemungkinan namun di sisi lain, di dalam sebuah harga yang namanya fluktuatif itu adalah sesuatu hal yang normal. Karena tidak ada suatu proyek apapun, suatu aset kriptokorasi apapun yang terus-menerus mengalami kenaikan. Terkecuali honeypot. Itu memang setiap hari mengalami kenaikan, tidak ada koreksi dan kalian pun tidak akan bisa menjualnya. Itu adalah salah satu proyek skema Ponzi. Dan di sini untuk market cap dari CoinBgear hari ini di 83 jutaan dan mengalami kenaikan 4%. Dan mengenai volume selama 24 jam terakhir dari CoinBgear mengalami kenaikan 23,17% dan memiliki volume perdagangan 4,67 jutaan USD selama 24 jam terakhir. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa sehingga perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama dimana sekarang kita akan update dulu mengenai laporan mingguan dari CoinBgear yang telah dirilis mengenai beberapa pencapaian-pencapaian di minggu terakhir. Mengenai sentiment market ataupun gambaran pasar kejatuhan pasar baru-baru ini memperjelas bahwa tidak ada apapun di dunia kriptokoransi yang tahan terhadapan. Bahkan Bitcoin, namun yang akan menang adalah kebenarannya. Dan kebenarannya adalah bahwa dunia kripto akan tetap ada selamanya. Nah, memang benar sekali dan gue sangat setuju sekali apa yang telah dirilis di dalam sebuah laporan mingguan tersebut. Jadi, apapun asetnya, apapun proyeknya, tidak ada yang tahan sama sekali dengan serangan ataupun berita-berita negatif untuk suatu proyek tersebut. Sekalipun terhadap Bitcoin, Bitcoin ketika ada sentimen-sentimen negatif itu pun akan berdampak koreksi apalagi dengan sekelas proyek CoinBgear yang tidak terlalu besar dan bahkan tidak familiar sekali di kalangan investor. Walaupun gue telah membuat judul ataupun thumbnail bahwa CoinBgear ini telah kebal terhadap berita-berita negatif ataupun kebal terhadap FUD, karena yang gue lihat selama CoinBgear selalu ditekan dan juga mendapatkan suatu serangan berita-berita negatif penyebaran berita-berita negatif tetapi CoinBgear masih tetap berdiri kokoh dan beberapa tim yang ada di balik CoinBgear termasuk Debt-nya masih tetap bekerja keras untuk bisa meningkatkan dalam suatu harga dan juga aset tersebut. Jadi, lebih kurangnya seperti itu dengan tujuan gue membuat judul bahwa Bryce ini kebal terhadap FUD ataupun kebal terhadap penyebaran berita-berita negatif. Dan Bitcoin berdiri di 26 ribuan dolar dan telah membuat industri ini menjadi beris namun dalam jangka panjang kita semua optimis tentang masa depan di industri ini. Bryce telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah aktivitas jahat baru-baru ini dan komunitas berdiri kokoh dan juga sekarang proyek telah memulai perjalanannya menuju tonggak sejarah lainnya. Wow! Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, memang untuk Bitcoin hari ini harganya di 26 ribuan tetapi semua investor sudah tahu apa yang akan berdampak terhadap harga Bitcoin. Di masa depan nanti minimal setelah halving atau mungkin di buluran berikutnya orang-orang tahu bahwa Bitcoin bakalan new all time high. Nah, jadi gue rasa buat teman-teman semua apabila kalian memang sudah tidak terlalu yakin dengan beberapa aset yang lain ataupun beberapa proyek lebih baik kalian tidak perlu mendiversify dari portfolio kalian. Kalian cukup hold Bitcoin saja karena semua orang telah percaya Bitcoin ini sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran utilitasnya sudah terpercaya dan sebagainya. Dan bahkan beberapa investor telah percaya Bitcoin suatu saat nanti bisa mencapai harga di 100 ribuan dolar bahkan ada yang telah percaya 500 ribu dolar ada juga yang 1 juta US dollar per satu keping Bitcoin. Ya, jadi itu adalah salah satu alternatif untuk kalian apabila kalian telah meragukan dari beberapa aset-aset yang lain kalian cukup pegang Bitcoin saja tidak perlu mendiversify dari portfolio kalian. Dan bicara terhadap komunitas untuk CoinBitGard walaupun kali ini komunitas dari CoinBitGard ini telah terpecah belah dan juga berteparan kemana-mana ternyata masih ada sebagian komunitas yang tetap berdiri kokoh dan juga tetap setia untuk menemani perjalanan CoinBitGard menuju tonggak sejarah terbarunya. Dan mari kita lihat apa yang telah dilakukan tim minggu yang lalu. Nah, jadi di sini ada kemitraan, investasi strategis dan juga pengumuman penting. Yang pertama di sini CoinBitGard di minggu lalu telah terdaftar di salah satu bursa CTOX dan yang kedua juga tim telah meluncurkan gambar pertukaran peer-to-peer dari CoinBitGard dan untuk yang ketiga CoinBrize telah terdaftar di CoinTiger. Dan hari ini pemimpin kami yang telah mengisyaratkan masa depan yang cerah segera hadir untuk masyarakat yang telah memenuhi komunitas dengan kegembiraan dan juga harapan untuk menciptakan masa depan yang hebat bagi ekosistem BitGard. Dan mengenai menutup pikiran sedangkan bukti FUD adalah mitos yang semuanya terbukti dari FUD baru-baru ini yang telah membuat pasar menjadi beris. Apa yang sebenarnya dilakukan tim adalah mengabaikan FUD tersebut dan terus membangun proyek dengan ketelitian dan juga antusiasme yang sama dengan aset mereka memulai ekosistem ini. Nah jadi walaupun adanya beberapa penyebaran berita-berita negatif untuk CoinBitGard di balik semua ini tim dan juga developers CoinBitGard tidak pernah memperdulikan akan hal itu dan bahkan mengabaikan terhadap berita-berita negatif ataupun FUD tersebut karena tujuan tim dan juga dari developers CoinBitGard ini akan tetap membangun dan juga untuk memperbesar dari segi ekosistem CoinBitGard BRC20. Nah jadi dari sini pun kita bisa menyimpulkan bahwa tim dan juga developers CoinBitGard ini memiliki mental baja dan tidak pernah memperdulikan apapun yang terjadi mengenai berita-berita negatif yang terus menekan bertubi-tubi terhadap proyek CoinBitGard Brice. Dan untuk informasi selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya CoinBitGard Brice dimana kali ini pun ada beberapa update-update terbaru dari CoinBitGard Brice yang akan menjadi event penting di bulan sekarang. Dan mengenai tweetan yang telah disematkan oleh CoinBitGard Brice ini mengenai peluncuran dari peer-to-peer exchange-nya CoinBitGard yang kemungkinan akan di-launching pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Dan sekitar 4 jam yang lalu ternyata dari exchange peer-to-peer-nya CoinBitGard ini telah diumumkan secara resmi bahwa Brice peer-to-peer exchange 5 days to go live. Jadi sekitar 5 hari ke depan exchange dari peer-to-peer-nya CoinBitGard ini akan diresmikan dirilis. Jadi lebih kurangnya seperti ini ya karena sudah ada update-an terbarunya. Kita akan menantikan aja kira-kira seperti apa dampak terhadap CoinBitGard ketika proyek unggulan dari peer-to-peer exchange yang sebelumnya telah di-vote oleh beberapa komunitas CoinBitGard ini dirilis. Dan pada tanggal 23 Agustus kemarin dari proyek unggulan CoinBitGard ternyata telah diluncurkan dari negara Cina ke negara Uni Emirate Arab. Walaupun memang belum sampai dengan tujuan tetapi di sini ada sebuah petanya juga bahwa pengiriman tersebut sedang berlangsung. Jadi di sini Q-Brice Demo Card is on its way to Uni Emirate Arab. Jadi kalian bisa menyaksikan di sini dikirim dari negara Cina ke negara Uni Emirate Arab. Dan pada tanggal 21 Agustus kemarin di sini pun ada sebuah informasi lanjutan dari salah satu mitra CoinBitGard yaitu PlayingX yang mencoba untuk bagi-bagi giveaway kepada user dan juga army dari CoinBitGard lebih kurangnya hadiah yang telah ditawarkan itu sekitar 150-an USDT. Dan untuk informasi selanjutnya pada tanggal 20 Agustus yang lalu ternyata di sini ada suatu pengumuman yang sangat luar biasa sekali mengenai pengintegrasian BitGard BRC20 ke dalam platformnya No Payments. Jadi mengintegrasikan Bryce pembayaran secara mulus dengan No Payments API biaya rendah, transaksi cepat, keamanan yang ditingkatkan dan juga jangkauan global hanyalah permulaan. Jangan lewatkan peluang menarik untuk NET, Project, dan Web3 integrasi dengan BitGard BRC20. Nah, jadi dengan adanya suatu pengintegrasian seperti ini, ini adalah salah satu peningkatan dari segi utility untuk Project CoinBitGard. Walaupun masih ada sebagian orang yang telah menyatakan bahwa Bryce ini Project Ragpul, Project Scheme, tetapi menurut gue tidak mungkin beberapa platform yang telah memiliki kepercayaan yang tinggi mengintegrasikan apalagi bermitra langsung dengan Project CoinBitGard BRC. Dan selain itu pun beberapa bursa Tiger One seperti KuCoin, Huobi, Gate.io, dan beberapa exchange yang lain telah mendaptarkan CoinBitGard. Ketika memang Bryce memiliki potensi bakalan Scheme ataupun Ragpul, gue rasa beberapa exchange ataupun platform yang lain masih berpikir beribu-ribu kali untuk bekerjasama apalagi harus mendaptarkan project yang memiliki potensi bakalan Scheme apalagi Ragpul. Jadi lebih kurangnya seperti itu yang bisa gue dapatkan dengan poin-poin dari CoinBitGard. Dan untuk informasi selanjutnya pada tanggal 21 Agustus ternyata di sini ada sebuah cuplikan sementara mengenai platform peer-to-peer exchange-nya CoinBitGard. Jadi di sini get ready for the grain and feeling of bigger peer-to-peer crypto exchange. Don't miss our exciting intro videos as we gear up for the big launch on August tanggal 29 tahun 2023. Stay tuned and join us on this trialing journey. Wow, ini sangat menarik sekali jadi lebih kurangnya seperti ini. Tampilan dari platform peer-to-peer-nya CoinBitGard yang kemungkinan nantinya akan di-launch pada tanggal 29 Agustus atau tanggal 30 Agustus mendatang. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an update-an terbaru dari CoinBitGard Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.